Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi peserta didik ibu kelas 9 bertemu lagi kita dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk mengalami pelajaran mayalah kita sama-sama mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat memahami kebahasaan teks pidato persuasif untuk materi pelajaran kita adalah kebahasaan teks pidato persuasif nah di dalam pidato persuasif itu juga ada kebahasaan yang digunakan nah kebahasaan menjadi salah satu aspek penting dalam pidato persuasif penggunaan bahasa yang baik dapat memudahkan pembicara dalam menyampaikan gagasan kepada pendengar nah karena tujuan pidato persuasif adalah membujuk pendengar tidak heran jika dalam pidato persuasif sering dijumpai kalimat persuasif selain kalimat persuasif dalam sebuah pidato persuasif sering dijumpai penggunaan konjungsi nah penggunaan konjungsi dalam sebuah pidato persuasif bertujuan menjaga kohesi dan koherensi antar bagian dalam pidato persuasif pengertian kalimat persuasif pengertian kalimat persuasif kalimat persuasif dalam hal ini bersifat membujuk mungkin kalian bertanya-tanya apa sih pengertian dari kalimat persuasif kalimat persuasif ialah kalimat yang dalam hal ini bertujuan untuk meyakinkan serta membujuk orang lain supaya mau mengikuti atau membeli produk yang diiklankan mengapa kalimat persuasif bersifat membujuk karena biasanya kalimat persuasif terdapat dalam produk periklanan supaya dapat lebih membujuk orang lain untuk membeli produk yang diiklankan kalimat-kalimat yang terdapat juga harus menarik dan mengikuti perkembangan zaman ciri-ciri kalimat persuasif untuk hal ini suatu kalimat dapat dikatakan kalimat persuasif apabila memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut antaranya yaitu kalimat persuasif bersifat ajakan yang kedua karena hampir sama dengan kalimat perintah kalimat persuasif menggunakan tanda seru kalimat persuasif bisa digunakan dalam bahasa iklan, slogan, himbawan, dan lain-lain kalimat persuasif sering menggunakan kata-kata persuasif diantaranya ialah ayo, marilah, dan lain-lain kalimat persuasif ditulis dengan sangat menarik bahkan diberi rimah yang sehingga orang-orang yang membacanya pun akan selalu mengingatnya ibu akan memberikan contoh kalimat persuasif ada beberapa contoh tapi disini ibu hanya memberikan tiga contoh perhatikan kalimat persuasif berikut yang pertama buanglah sampah pada tempatnya yang kedua olahraga yang teratur yang ketiga ayo berolahraga dengan teratur nah untuk kalimat nomor dua dan nomor tiga merupakan kalimat persuasif karena bersifat ajakan dan bukan hanya menyuruh secara langsung seperti pada kalimat nomor satu sedangkan kalimat nomor satu disebut juga dengan kalimat perintah nah di dalam kebahasan tekstidato persuasif itu juga menggunakan kata konjungsi nah yang disebut dengan konjungsi atau kata penghubung adalah kata tugas yang fungsinya menghubungkan antarklausa antarkalimat dan antarparagraf kata penghubung antarklausa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat sedangkan kata penghubung antarkalimat di awal kalimat setelah tanda titik tanda tanya dan tanda seru ada pun kata penghubung antarparagraf letaknya di awal paragraf contoh konjungsi disini ibu ada beberapa contoh yang pertama Farida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur nah yang disebut dengan konjungsi tadi ada kata dan terus yang kedua saya mau pergi kalau pekerjaan rumah saya selesai konjungsinya atau kata konjungsinya adalah menggunakan kata kalau yang ketiga engkau berangkat sekarang atau engkau ketinggalan kereta konjungsinya adalah kata atau konjungsi dapat menghubungkan dua kata atau perasa konjungsi seperti dan serta atau misalnya bisa digunakan untuk membentuk perasa seperti Tony dan Ali hidup atau mati konjungsi dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam konjungsi intrakalimat dan konjungsi antarkalimat kata penghubung intrakalimat atau antarkalusa adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak dalam konjungsi intrakalimat atau antarkalusa juga ada dua jenis kata penghubung atau konjungsi yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif digulangi konjungsi subordinatif sedangkan konjungsi antarkalimat adalah kata yang menghubungkan kata yang satu dengan lainnya Berikut penjelasan konjungsi intra dan antarkalimat Konjungsi intrakalimat adalah kata yang menghubungkan klausa induk dan klausa anak Kata penghubung antarkalusa biasanya terletak di tengah-tengah kalimat Dalam intrakalimat atau antarkalusa juga ada dua jenis kata penghubung atau konjungsi Konjungsi koordinatif yaitu kata penghubung yang menghubungkan dua klausa atau lebih Yang memiliki satu sederajat di antaranya dan atau tetapi sedangkan melainkan lalu kemudian padahal Tentu kalimat dengan konjungsi koordinatif Ini ada enam contoh Yang pertama dia menangis dan istrinya pun terseduh-seduh Yang kedua dia mencari saya dan adik saya Yang ketiga aku yang datang ke rumahmu atau kamu yang datang ke rumahku Yang keempat saya atau kamu yang akan menjemput ibu Yang kelima dia menangis tetapi istrinya hanya terdiam saja Yang keenam sebenarnya kartini pandai tetapi Terima kasih Untuk contoh konjungsi silakan peserta didik ibu kelas 9 diperhatikan itu ada beberapa contoh ada menggunakan konjungsinya hubungan waktu Yang kedua syarat Yang ketiga hubungan pengadaian Pengadaian yang kelima hubungan tujuan Konsensi konsensif Pemeripan Penyebaban Pengakibatan Penjelasan dan cara Contohnya yang hubungan waktu ibu hanya bacakan satu contoh Sesudah Setelah Sebelum Sehabis Sejak Selesai Ketika Takala Sementara Ambil Seraya Selagi Selama Sehingga Sampai Untuk yang contoh konjungsi selanjutnya silakan kalian perhatikan Dan dibaca sendiri Contoh Kalimat dengan konjungsi subordinatif Pak Bukhori sudah meninggal ketika dokter datang Yang kedua Saya akan naik haji jika tanah saya laku Yang ketiga Saya pasti akan memaafkannya seandainya dia mau mengakui kesalahannya Yang keempat Narto harus belajar giat agar naik kelas Yang kelima Dia takut kepada saya Seolah-olah saya ini musuhnya Yang ke Enam Hari ini dia tidak masuk kantor karena Terakhir Ali tidak mau membayar hutangnya Padahal dia mempunyai uang Selanjutnya Konjungsi antara kalimat Konjungsi antara kalimat adalah Kata yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya Dalam penggunaannya Konjungsi antara kalimat menyatakan makna yang berbeda-beda Di antaranya Oleh karena itu Sebelum itu Namun Akan tetapi Kecuali itu Dengan demikian Sesudah itu Selain itu Sebaliknya Konjungsi antara kalimat di awal kalimat Setelah tanda titik Tanda seru Atau tanda tanya Berikut adalah Contoh Konjungsi antara kalimat Nah diperhatikan untuk Konjungsi antara kalimat Contohnya itu ada Kata biarpun demikian Begitu Sekalipun demikian Begitu Walaupun demikian Begitu Meskipun demikian Begitu Maknanya Menyatakan Kesediaan Untuk melakukan sesuatu Yang berbeda-beda Ataupun Bertentangan Dengan Yang dinyatakan Pada kalimat sebelumnya Contoh Konjungsi yang kedua Itu ada Kata kemudian Sesudah itu Setelah itu Selanjutnya Maknanya Yaitu Menyatakan Kelanjutan Dari peristiwa Atau keadaan Pada kalimat sebelumnya Yang ketiga Tambahan Pula Lagi pula Selain itu Maknanya Menyatakan Adanya Hal Peristiwa Atau keadaan Lain Diluar dari Yang telah Dinyatakan Sebelumnya Yang keempat Sebaliknya Maknanya Itu adalah Mengacu Ke Kebalikan Dari yang Dinyatakan Sebelumnya Yang kelima Sesungguhnya Bawasanya Maknanya Adalah Menyatakan Keadaan Yang Sebenarnya Untuk Contoh Konjungsi selanjutnya Silahkan Kalian Perhatikan Sekian Sekian yang dapat Ibu sampaikan Untuk materi kita Hari ini Yaitu Kebahasan Teks Pidata Persuasif Ibu harap Kalian Memahami Apa yang Ibu sampaikan Dalam Penjelasan Ibu tadi Untuk Mahir pelajaran Maylah Kita sama-sama Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh